Hai patung Sudirman pasar Jum'ah Purwakarta Oke balik lagi dengan saya di Numbang-Numbang motor pekerja rumah lingkunganan tanpa pemanis buatan kali ini saya sedang berada di Jalan Injendral Sudirman Purwakarta ini merupakan pusat kota Purwakarta pagi hari yang cerah jam 824 Hai Oke seperti biasa eksplor Purwakarta naik motor nmax ya hehehe biasanya naik motor Hermio atau enek yang pentingnya mahal lah pokoknya maya Oke kali ini banyak yang request nih katanya Om kalau mau main ke Purwakarta itu pintu masuknya dimana Nah jadi ada semacam gerbang bukan gerbang sih sebenarnya pertigaan yang perempatan mungkin ini kalau Purwakarta nih saya akan ke arah luar Purwakarta maksudnya ke arah luar kota apa ya luar kotanya maksudnya bukan luar kota luar kotanya kalau lurus ke situ bulet ini saya ambil kanan saya mengarah ke arah Bandung ya jadi sebaliknya kalau mau masuk ke Purwakarta berarti tinggal sebaliknya ya di situ ada yang ada perempatan yang legendaris yang sangat terkenal dan bahkan viral akhir-akhir ini parapatan comro atau parcom ya Nah di mana itu parcom ini saya dari arah pusat kota menuju tadi Jalan Jenderal Sudirman sekarang sudah jalan Re Marta Dinata atau Jalan Tengah kalau orang Purwakarta menyebutnya ya ini sebelah kanan alun-alun atau ke Pemda Purwakarta bisa ke situ ke Ahmadiani bisa Nah kalau ke kiri tadi kan dulu ke kiri tadi situ bulet ke kiri sini juga situ bulet nih ini bener-bener tengah-tengah kota Purwakarta Ayla Purwakarta tuh ini situ bulet sebelah kiri sebelah kanan ini Pemda kantor bupati Nah Purwakarta istimewa ya kilometer nolnya ada di sini nih nah ini sebelah kanan nih Hai mana ya Nah itu tuh kilo kilometer nol Purwakarta Oke sekarang kita lanjutin ke arah parcom atau perapatan comrok Hai jadi kalau dari arah luar kota keluar tol kalau naik mobil itu nah keluar tol gerbang tol jatiluhur ya atau mungkin naik motor naik mobil juga bisa dari arah mana itu ya dari Bandung dari arah Selatan atau ke mana itu deh kalau ke kiri ke arah Wanayasa ke Paserbo kita ambil kanan lupa saya tuh nyalain Hai ini masuk kita jalan Basuki Rahmat Hai ternyata banyak yang sering lewat tapi enggak tahu katanya parcom tuh sebelah mana padahal dia setelah buat yang ke Purwakarta itu pasti lewat lewat parcom ya pasti lewat parcom karena parcom itu menurut saya pintu masuknya ya kan pintu masuk ke kota Purwakarta itu perapatan comrok atau parcom ya ada yang bacanya perapatan kombrok bukan gombrok combro ah makanan saya enggak tahu tuh apakah dulunya disitu tempat jualan comrok atau apa gitu ya comrok itu yang makanan yang dalamnya ada oncom oncom bro combro itu oncom di jeruk nah apa tuh dari singkong atau dari apa gitu ya yang dihaluskan lalu di dalamnya ada ini ada oncomnya pakai ini biasanya pedas jadi perapatan combro ah mungkin dulunya mungkin ya ini sejarahnya mungkin dulunya ada yang jual combro disini nah ini dia perapatan combro ya kalau ke kanan tuh itu tuh perapatan combro tuh ada nama Taman Parcom sekarang ada namanya ya Hai nah ini udah jalur masuk jalur Bandung ini Hai jadi kalian biasanya kalau ke Purwakarta dari arah tol Jatiduhur atau dari arah Bandung biasanya pasti lewat sini kan lah pasti kalau dari arah sini dari Bandung ke kiri ke Ahmadiyani ini kalau lurus ke arah pusat kotanya ini dia coba saya sampai situ ya nah disini dari arah pusat kota lewat parcom itu pasti semuanya lewat parcom pasti ya kalau dari Purwakarta dari Purwakarta atau mau ke Purwakarta dari arah Jatiduhur atau ke gerbang tol Jatiduhur atau dari gerbang tol eh dari sorry jalur lama Bandung Jakarta sini nih ke kanan kerja tidur Wow udah banyak umbul-umbul lagi sekarang udah banyak sepanuk calon Bupati ya Hai nah ini udah khas nih Hai enggak enak-enak kalau udah ada mobil truk di depan tengah enak pionya jadi nggak enak hehehe Tuh kan ini fenomenal sekali ini turunan jika ini berbahaya sekali di sini ya banyak sekali nih yang celaka di sini karena dari arah Sukajaya itu ke sini tuh turunan terus sehingga mobil-mobil truk itu suka ini bahkan di sini disesak besi pernah terjadi kecelakaan beruntun ya mobil bus perimba jasa waktu itu nabrak motor angkot mobil Wah sini nih Nah ini biasanya kalau turun bis di sini dari luar kota ya pokoknya yang ke arah Ciganea aja di sini nah ke kanan ke gerbang tol Ciganea atau Jatiduhur ya jadi dari luar kota cari bis yang ke ini aja ke gerbang tol Jatiduhur gerbang tol Sadang juga bisa lebih deket ke gerbang tol Jatiduhur ya Nah kalau ini ini mah jalurnya jalur ke Bandung jalur tempat saya kerja hai 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 nah sampai sini ada nggak angkot ke sini angkot ada angkot dari luar dari di yang masuk ke Tapulwakarta juga sampai sesak besi sebenarnya sampai apa Terminal Ciganea tapi yang masuk juga ada angkot peleret nih ya yang warna hijau nanti ketemu nggak nih angkot-angkot masih ada di sini ya kita juga akan melewati sekarang kalau saya pribadi menganggapnya karena ada angkot yang merah ya kalau angkot yang merah itu berarti artinya masih kota di sini ada perumahan yang legendaris nih rumahan Ciganea perum Ciganea waduh ini jaman saya sekolah udah ada nih perum ini nih tuh angkot hijau tuh yang kanannya angkot hijau eh sorry angkot hijau ini dari peleret atau sebaliknya ini juga merupakan jalur menuju eh kampung meranggi peleret ya mungkin dari luar kota mau ke mana wisata kecerata atau mau ke kampung meranggi peleret atau nyari keramik di Anjun atau nyari peyeng bendul ini arahnya ke sini nggak ngerewatin parcom tadi dari gerbang tul ke kanan ya ke Cikaupak sini ke Cikaupak di depan ada perum bukit berbunga angkot merah sampai sini nih padahal sayang ya angkot merah harusnya harus nyampe ke ini ke Cikaupak aja sekaligus aduh sebapak kagok deh pelan-pelan banget ini sebapaknya lipnya nih nah ini perum bukit berbunga ke kanan nah angkot tuh sampai sini biasanya oh mau ke kanan aduh 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 nah itu paling ya oke terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe and bye bye